Intro Kontroversi keberadaan makhluk angkasa menurut Al-Quran Musik Museum Islam terbesar di dunia Musik Serta perang-perang besar pada masa Rasulullah Musik Dan inilah Hasanah Enciklopedia Islam Dunia hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah Trans 7 Pagi ini Hasanah Enciklopedia Islam Dunia Kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia kehadapan Anda Dan sebagai pembuka hari ini kami sajikan kontroversi keberadaan makhluk angkasa berdasarkan Al-Quran Kitab suci Al-Quran memuat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia saat ini Akibat keterbatasan akal manusia Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan Untuk menyingkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata berkeliaran di angkasa Fenomena UFO atau Unidentified Flying Object misalnya UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk dari planet lain UFO pesawat yang berbentuk piring terbang ini Diakini dikendalikan oleh makhluk cerdas dari planet lain Atau Extraterrestrial Intelligence Being Berbagai fenomena lainnya Seperti fenomena Circle Crop Dicurigai sebagai jejak UFO Atau makhluk asing yang pernah menginjaki kaki di planet bumi Mungginkah ada makhluk asing yang sering disebut alien itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan keberadaan makhluk asing itu? Dalam surat Al-Syuwara dijelaskan bahwa Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan langit dan bumi Dan makhluk-makhluk melata yang disebarkan pada keduanya Dan Allah maha kuasa untuk mengumpulkan semuanya Apabila dikendakinya Sebagian ulama menafsirkan kata da'bah Atau binatang melata Sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat Karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan Bahwa semua makhluk yang melata Yang berada di langit dan bumi Juga malaikat yang bersujud pada Allah Makhluk berjiwa atau da'bah ini Makhluk yang berjalan dengan perutnya Dengan empat kaki Sebagaimana hewan Atau yang berjalan dengan dua kaki Sebagaimana manusia Seperti disebutkan dalam surat An-Nur ayat 45 Dalam ayat lain Allah menciptakan tujuh langit Yang disebut samawat Kata ini berasal dari kata sama Yang bisa diartikan angkasa Yang terdiri dari planet-planet Yang wujudnya mirip dengan bumi Sebagian ulama meyakini Ayat ini makin memperjelas isyarat Adanya wujud alam lain di luar bumi Yang memiliki kehidupan seperti manusia Mungkin saja makhluk-makhluk itu Memiliki kecerdasan yang lebih tinggi Daripada manusia Dan mungkin saja Karena teknologi canggih mereka Makhluk itu pernah berkeliaran Di planet bumi Seperti digambarkan dalam berbagai Film fiksi ilmiah Wawlawo alam Misteri UFO atau Unidentified Flying Object Yang muncul secara sporadis Dari Amerika, Eropa, Afrika Hingga Asia Hingga kini belum terbongkar Manuver gerakan UFO Seolah-olah tidak terpengaruh Gaya gravitasi Bisa berhenti mendadak Berbalik haluan seketika Hingga terbang zigzag Ada yang mengaku melihat UFO Muncul tiba-tiba Lalu lenyap Dan berubah bentuk Riset tentang UFO Yang dilakukan Pusat Intelijen Teknik Udara Angkatan Udara Amerika Serikat Pada tahun 1952 Melaporkan bahwa 73% penyaksian UFO Disebabkan salah tafsir Terhadap benda dan gejala biasa Namun sebagian ilmuwan Tetap meyakini Keberadaan UFO ini Wujud UFO yang sering dilaporkan Berbentuk cakram Atau sering disebut juga Piring terbang Ada pula yang menyaksikan Berbentuk bola Atau elips Dengan sayap segitiga Atau delta Ada juga yang melihatnya Memanjang seperti kapal selam Kemunculan sebuah pesawat Berbentuk piramida raksasa Juga sempat dilaporkan Melintas kawasan udara Kremlin, Rusia Namun hingga kini Belum ada pernyataan resmi Dari pemerintah Rusia Soal benda asing itu Hadiran makhluk asing Di muka bumi Dicurigai untuk melakukan Pengintaian dan riset Seperti yang dijelaskan Profesor Yosef Allen Hynek Pola operasi UFO Menunjukkan urutan prioritas Yaitu berada di kawasan Sekitar pembangkit tenaga nuklir Gudang-gudang senjata nuklir Dan laboratorium Pola kedua Mereka membidik pusat-pusat Komunikasi dan perhubungan Dan pola ketiga yang unik Kawasan air tawar Seperti danau Waduk dan sungai Pola operasi terakhir Untuk mengambil sampel Baik mineral Flora dan fauna Bahkan pada masa kini Makhluk alien ini Juga melakukan pengumpulan Data biologis dan medis Mencurigai dengan cara Menculik manusia Seorang ahli fisika nuklir Stetton Friedman Meyakini Bahwa fenomena piring terbang ini Bisa dijelaskan secara ilmiah Yang disebut Cosmic Watergate Dalam astrofisika Sinar kosmik adalah Radiasi dari partikel-partikel Bermuatan energi tinggi Berasal dari luar atmosfer bumi Partikel kosmik ini Berasal dari proses energi tinggi Di dalam galaksi Friedman termasuk ilmuwan Yang berpendirian Adanya jejak UFO Di planet bumi Sebagai bukti Makhluk asing ini Pernah berhubungan Dengan manusia Bukti-bukti keberadaan UFO ini Sebenarnya sudah diketahui Sejak tahun 1947 Dan jejak-jejak Makhluk asing pun Kini sering dikaitkan Dengan piramida Mesir Dalam penelitian arkeologis Piramid yang terdiri dari Balok batu seberat 4 ton ini Dibangun oleh para Buddha Namun Sebagian para ahli Mulai meyakini Setelah mengamati tulisan Mesir kuno Hieroglyph di dinding piramid Melukiskan bentuk-bentuk aneh Mirip helikopter Dan pesawat Mungkinkah pada masa Raja-Raja Fir'aun ini Makhluk angkasa ini Pernah berhubungan Dengan manusia Piramid diakini dibangun Bukan sekedar Untuk makam Raja Fir'aun Tapi ada tujuan lain Dan ini diakini Sebagai hasil Dari kreasi makhluk asing Yang telah turun Kemuka bumi Diperkuat lagi Dengan bentuk patung-patung Fir'aun Yang terlihat ganjil Namun Teori ini masih belum mampu Mengungkap Misteri makhluk angkasa Walaupun sebagian umat Islam Berdasarkan petunjuk Dari Al-Quran Mihakini Bahwa ada makhluk lain Ciptaan Allah Selain manusia Yang menempati alam semesta Yang mahal luas ini Wawlawala Dan pemirsa Hasanah Jangan kemana-mana Karena selanjutnya Akan kami hadirkan Museum-museum Islam Terbesar di dunia Serta peperangan besar Umat muslim Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tetap bersama Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia Kami segera kembali Sesaat lagi Sesaat lagi